Aduh, ini ngapain sih? Eh, 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 awal, eh, 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 jangan berebut, jangan berebut, atuh-atuh, eh, eh, atuh-atuh, eh, eh. Ambil, dong. Ini pas banget buat kita ambil layangan. Pokoknya nanti kamu lempar. Ya, aku gini aja. Tendang. Aduh ke atas, ya, tuh deh layangannya. Ayo, ayo. Lagi-lagi, Dut, lagi, Dut. Satu, dua, tiga. Ya, aduh, kurang lagi, Dut. Sekali lagi, Dut. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga. Alas, 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 alas. Ayo, jangan. Hahaha. Hahaha. Layangannya punya pade. Hahaha. Kok? 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 Gak pade. Gak bisa, gak bisa. Layangan ini punya pade. Punya pade. Punya pade. Punya pade. Gak. Gak. Hah? Semuanya merantik. Ustaz! Panjang anot, Ustaz. Ulala. Kekaya kan, menutih kelapa? Eh, itu layangan punya siapa? Cakup. Yang main layangan siapa? Saya gak main layangan. Waduh, waduh, waduh. Padih, Padih. Padih! Bukannya ngasih tau yang bener buat anak-anak suruh mandi, kek, suruh sholat, kek. Malah ikutah main layangan, Padih tuh udah tuwir, udah tuwir. Tuh, betul kata Ustaz Musa. Kalau kata pepatah, beli ondek ke keranggan, jangan lupa beli hewan kurban. Cakup! Ya kan? Padih, udah tua masih main layangan. Gak inget apa. Itu rambut udah berubah. Merintuh, Mas Rikiti. Padih, Padih, Padih. Udah, udah, udah. Sekarang semuanya yang mau mandi, mandi yang bersih. Setelah mandi lanjut sholat suhur. Ayo, sekarang semuanya pada bubar. Satu. Dua. Seti. Takut kalau mau Ustaz Musa dia pada bocah. Padih mau ngapain itu? Mau ngapain itu, Padih? Mau ngapain lagi? Mau ngapain lagi? Tadi kan disuruh kabur. Eh, dipanggil. Oh, buat anak-anak doang. Iya. Udah, udah, udah. Udah, Padih ya. Gak usah banyak monyong, udah monyong. Gak usah banyak ngomong. Gak usah banyak ngomong. Ya. Saya udah tau banget. Padih itu waktu kecil itu kurang bahagia. Jangan ngeladik deh, Pak Ustaz. Ya. Pengen banget kan main layangan. Hah? Tapi gak punya duit. Akhirnya apa yang terbangi itu gak apa? Hah? Pakai antepangga yang terbangi. Dalam mana yang terbangi. Ya. Bahkan nih. Lagi donis lagi. Ya Allah ya Rabbi. Genteng-genteng yang terbangin semua. Saking pengen beli layangan. Aduh. Saya tuh gak habis pikir. Dan saya kesal banget. Sama para santriwan. Yang ajar-ngejar layang-layang. Buat apa coba? Menurut saya laki-laki itu gak cocok ngejar layangan. Contoh nih saya nih. Ustaz Musa yang mulai ada satu. Saya itu udah gak pernah ngejar layangan. Tapi ngejarnya. Ngejar apa Ustaz? Ustaz Abel. Ya kan? Itu udah cowok banget. Eh. Apa Ustaz? Ya memang sebenarnya. Mengejar layangan itu sangat berisiko. Sangat berbahaya. Apalagi tengah jalan. Ya.